Jenazah Ratu Elizabeth II masih disemayamkan di Westminster Hall jelang pemakaman kenegaranya pada Senin 19 September atau tepatnya hari ini. Masyarakat telah diberi kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir dan juga melihat peti jenazah sang ratu. Saya akan mereview kembali rangkaian agenda persemayaman serta pemakaman Ratu Elizabeth II. Sebelumnya, dari Castle Balmoral, peti jenazah Ratu Elizabeth II dibawa sejauh lebih dari 280 km ke Edinburgh pada pukul 10, tepatnya Minggu 11 September waktu setempat. Kita lihat jenazahnya sudah tiba, saya berikan penghormatan terakhir dulu. Dan peti jenazah tiba di istana Holyrood House di kediaman resmi Monarki Inggris di Ibu Kota, Skotlandia pada Senin sore 12 September mulai pukul 17. Masyarakat dapat melihat peti jenazah yang disiratkan di katedral selama 24 jam. Dan saat itu Putri Anne, anak perempuan satu-satunya Ratu Elizabeth II, ini dia yang mendampingi mendiang sang ibu. Kemudian pada selasa 13 September, peti jenazah Ratu Elizabeth II dibawa dari Bandara Edinburgh ke Istana Buckingham. Kemudian, labu sore peti jenazah Ratu Elizabeth II dibawa ke Westminster Hall. Jenazah Ratu Elizabeth II ini disemayamkan di sini selama 4 hari sebelum upacara pemakaman berlangsung. Dan kemudian jenazah akan dibawa berjalan kaki dengan parade yang lambat, diiringi oleh juga militer dan anggota keluarga kerajaan. Di sini warga dapat menyaksikan prosesi yang melewati jalan-jalan di jantung kota London. Peti jenazahnya diselimuti panji kerajaan Royal Standard. Dan juga ketika berada di Westminster Hall, ada mahkota kerajaan yang bernama Imperial State Crown. Dan juga simbol kerajaan lainnya seperti orb, kemudian skeptre yang akan ditempatkan di atas peti. Nah, setelah peti mati ditempatkan di aula, misa singkat akan diadakan. Dan setelah itu, masyarakat diperbolehkan masuk. Misa pemakaman kendegaraan dilakukan di Westminster Abbey pada pukul 11.00, Senin 19 September atau hari ini. Westminster Abbey ini adalah gereja bersejarah, tempat di mana Raja dan Ratu Inggris dinobatkan, termasuk juga penobatan Ratu Elizabeth II pada 1953, yang saat itu usianya 25 tahun. Dan gereja ini juga menjadi tempat ia menikah dengan Pangeran Philip pada tahun 1947. Proses pemakaman dimulai saat peti jenazah Ratu dibawa dari Westminster Hall ke Westminster Abbey menggunakan kereta meriam State Gun Carriage of the Royal Navy. Kereta meriam itu terakhir digunakan pada 1979 dalam pemakaman Pangeran Philip, yaitu Lord Mountbatten, yang ditarik oleh 142 anggota Angkatan Laut Kerajaan. Peti jenazah Ratu Elizabeth II ini akan dibawa berjalan kaki dari Westminster Abbey ke Wellington Arc di Hyde Park di London, sebelum akhirnya menuju ke Castle Windsor dengan mobil jenazah. Dan sudah lewat tadi, peti Ratu akan melakukan perjalanan terakhirnya ke Kapel St. George di Castle Windsor. Dan raja serta anggota senior keluarga keraja diharapkan bergabung dengan prosesi di Quadrangle di Castle Windsor sebelum peti mati dimasuki Kapel St. George. Kemudian peti jenazah Ratu akan diturunkan ke Rubanah atau basement kerajaan di Kapel St. George, tempat raja George VI dimakamkan yang dikenal dengan nama The Royal Fault. Terima kasih telah menonton!